Kepala Pusat Penerangan TNI Kepala Penerangan TNI Militer Indonesia terkait penghentian kerjasama, namun pihaknya berharap kerjasama akan kembali berlanjut dan hubungan kedua negara tetap baik. Australia berkomitmen tetap membangun hubungan baik dengan Indonesia. Meski pihak TNI menghentikan kerjasama dengan militer Australia, pihaknya tetap menghormati keputusan tersebut. Selanjutnya, Australia akan melakukan koordinasi terkait penghentian kerjasama agar dapat kembali berjalan seperti biasa. Pemirsa Militer Australia Hina Indonesia, itulah topik dialog pagi ini dan untuk membahasnya di studio sudah hadir pengamat militer siasa S.I.I.S. Gindarsyah Mas I.I.S. Selamat pagi Kalau Kapus Pen tadi menyebut bahwa ini adalah lumrah, pasang surut sebuah kerjasama militer apakah sebelumnya sempat atau pernah terjadi pemutusan sementara hubungan militer? Dalam catatan kita memang beberapa kali memang suatu yang lumrah dalam hubungan bilateral khususnya di bidang kemiliteran antara Indonesia dan Australia kalau kita lihat dari catatan itu paling tidak tahun 2000 berapa itu ya terjadi juga pemutusan hubungan sementara bukan pemutusan sih sebenarnya penundaan hubungan kerjasama militer antara Indonesia dan Australia yaitu ketika misalnya terjadi insiden terungkapnya penyadapan terhadap presiden SBY waktu itu Artinya Anda setuju jika yang disebut oleh Kapus Pen saat ini adalah lumrah, sebuah pengatian kerjasama sementara? Ya, lumrah karena dihentikan untuk melakukan proses-proses investigasi ya baik itu di Australia ataupun di Indonesia juga Proses investigasi, alasan dilakukan investigasi sendiri sekarang masih apa ya, kita bisa bilang dari artikel-artikel yang kita baca dengan pernyataan Kapus Pen sendiri ada yang bertentangan begitu ya sebelumnya disebut bahwa ini merupakan saat instruktur, seorang instruktur Kopassus TNI melakukan latihan di Perth begitu ada simbol atau sinyalemen bahwa ada pelecehan terhadap simbol negara tapi kemudian dibantah oleh Kapus Pen bahwa itu bisa jadi salah satunya karena ini adalah alasan teknisnya jadi sejauh yang Anda tahu Mas Iis apa sebenarnya yang mendasari dilakukan investigasi kemudian? Ya, tentu kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh Kapus Pen TNI masalah teknis, cuman kita belum tahu juga belum dibuka juga ke publik saya pikir apa namanya apa yang dimaksud dengan masalah teknis itu saya pikir mungkin bisa banyak hal ya kalau kita hanya berpegang pada asumsi-asumsi tentu semua isu bisa masuk tapi kan itu tidak akan membantu untuk dalam proses penyelesaian masalah tentunya jadi akan lebih baik kalau misalnya kita menunggu apa yang proses investigasi dari yang dilakukan oleh Mabes TNI ataupun dari Mabes Angkatan Bersenjata di Australia Apa saja kerjasama militer antara Indonesia dan Australia selama ini? Banyak ya, seperti misalnya tahun 2015 lalu itu Angkatan Bersenjata Australia membantu TNI melakukan proses pencarian dan pertolongan terhadap jatuhnya pesawat RSI waktu itu ya, 2015 itu salah satu diantara ditambah lagi misalnya pada ada kerjasama dan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Australia itu di bidang transfer peralatan persenjataan misalnya salah satunya adalah transfer pesawat angkut Australia ke Indonesia itu salah satunya saja tentu banyak, sangat banyak kerjasama bilateran antara Indonesia dan Australia baik di bidang militer pun di luar bidang militer dalam hubungan kerjasama bilateran antara dua negara memang dibilang penting tapi seberapa pentingnya Australia dalam hal ini? tentu penting bagi Australia karena ini terbukti secara nyata dalam banyaknya komitmen dan berbagai bentuk kerjasama bilateran antara Indonesia dan Australia itu sebuah, apa namanya saya pikir sebuah pengakuan diplomatik apa namanya tentang betapa pentingnya posisi Australia bagi Indonesia dan betapa pentingnya juga Indonesia dalam kerjasama dalam kerjasama dan dalam politik luar negeri Australia di kawasan penting kemudian pertanyaan berikutnya seberapa besar sih keuntungan Indonesia dalam hal ini sampai-sampai ya beberapa anggota komisi satu juga kemudian menyayangkan terhadap peristiwa ini meskipun nanti setelah masuk masa sidang baru akan dimulai lagi investigasinya begitu oleh DPR tapi pertanyaan saya adalah seberapa besar keuntungan ini diperoleh oleh Indonesia dalam hubungan bilateral kerjasama militer? saya pikir seberapa besar tentu bisa dilihat lah apa namanya dari bentuk-bentuk kerjasamanya ya dan ini saya pikir kalau misalnya terjadi sebuah penghentian yang sifatnya bukan sementara tentu sangat merugikan ya bagi Australianya dan juga bagi Indonesia saya pikir dan juga terhadap kemampuan kedua negara untuk menjabat dan mengelihara stabilitas kawasan khususnya di Asia Tenggara yang disampaikan oleh TNI ini adalah Pak Gatot ya ini merupakan keputusan dari TNI atau memang keputusan dari pemerintah Indonesia? sepanjang yang saya tahu ini apa namanya tentu ini sudah kalau kita lihat dari beberapa statement ini sifatnya apa namanya kebijakan dari panglima TNI ya kemudian bukankah satu kebijakan yang menyangkut luar negeri itu harus diputuskan oleh pemerintah pusat? ini sifatnya juga masih sifatnya sektoral ya kita belum lihat ada tanda-tanda bahwa akan ada dampak yang jauh lebih besar di luar maksudnya ada penundaan kerjasama diplomatik selain pertahanan dan militer kita belum lihat ada tanda-tanda itu jadi saya pikir baik untuk pemerintah Indonesia atau pemerintah Australia serius menyikapi persoalan ini dan tentu sikap dan kedua pemerintah akan sangat berhati-hati mengingat hingga saat ini belum ada respon dari pemerintah Australia terkait surat dari Mabesteni mengenai permintaan investigasi dugaan pelecehan ataupun alasan teknis yang disebut oleh Kapusmen tadi Anda melihatnya seperti apa? responnya ya kalau kita bisa lihat dari pertengahan Desember sampai sekarang tapi belum ada respon dari pemerintah Australia satu hal yang pasti kalau menurut saya ini apa namanya apa namanya tindakan Mabesteni untuk melayangkan surat untuk melakukan agar pemerintah Australia melakukan investigasi tentu sebuah hal yang sudah tepat saya pikir ya untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia di bidang pertahanan dan juga saya pikir mungkin karena ini sifatnya internal Angkatan Bersenjata mungkin tidak ada kewajiban dari Angkatan Bersenjata Australia itu membukanya ke ruang publik mungkin ya karena kan sifatnya investigasi internal tapi saya pikir saya percaya sudah ada komunikasi-komunikasi yang sifatnya bilateral antara pimpinan Angkatan Bersenjata Australia ditambah dengan pernyataan Menhan kemarin bahwa yang bersangkutan yang berpangkat letnan telah menerima sanksi begitu dari dari apa namanya militer Australia tapi pertanyaan berikutnya adalah dengan respon yang kita bisa bilang lambat begitu ya atau jika memang kemudian terbukti dari hasil investigasi ada terbukti pelecehan ini apa yang akan terjadi dengan hubungan bilateral kerjasama militer Indonesia dan Australia berikutnya kita lanjutkan kami jeda kami kembali selamat menikmati selamat menikmati